Intro Saya Fatih Rahmat, CEO DT3 Indonesia Inset PT3 Indonesia Inset ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan juga peternakan yang berfokus pada perkembangan industri peternakan yang ada di Indonesia Latar belakang didirikannya PT3 Indonesia Inset ini di latar belakang dari riset para mendirian yang menghasilkan poin-poin penting untuk memutuskan kami mendirikan perusahaan yang pertama adalah potensi potensi peternakan di Indonesia ini sebenarnya sangat besar seperti kita ketahui sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia ini sangat mendukung sekali untuk menjadikan Indonesia ini memiliki industri peternakan modern yang dipertimbangkan oleh dunia terutama di pengembukan sawi potong ini yang kedua adalah seperti kita ketahui industri peternakan ini tidak apa namanya tidak sembarangan orang yang bisa masuk artinya ketika ingin mendirikan, ingin memiliki industri peternakan maka banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari keilmuan, mulai dari persiapan-persiapan lainnya nah itulah yang melatar belakang kita sebagai perusahaan yang bergerak di industri peternakan ini bagaimana caranya memberikan sebuah solusi solusi bagi Indonesia sendiri memiliki peternakan modern yang benar-benar dikelola secara modern jadi visi dari, visi dan misi dari PT Perindonesianya dalam menciptakan peternakan modern yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia nah ini ada dua efek nih disini yang pertama adalah Indonesia berpotensi memiliki peternakan yang modern gitu yang modern, dikelola secara modern dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia di era Pak Soeharto itu Pak Soeharto beliaunya pernah mengatakan ya bahwa industri peternakan itu industri-nya rakyat gitu ya mas ya nah bukan berarti industri rakyat ini tidak dikelola tidak harus dikelola dengan biasa aja gitu loh nah disini teri hadir seperti kita ketahui bahasanya masyarakat secara luas nih saya bilangnya masyarakat secara luas masyarakat kota masyarakat kota itu hampir hampir semakin menjauh dari industri peternakan masalahan lahan, masalahan pengelolaan masalahan penjualan dan sebagainya itu kan membuat industri peternakan ini menjadi industri selamata bagi rakyat bagi apa namanya penduduk perkotaan sedangkan penduduk perdesaan sendiri nih penduduk perdesaan sendiri yang dulunya yang dulunya asumsikan nih orang tuanya nih beternak nih beternak kemudian anaknya kuliah setelah lulus kuliah belum tentu itu mau menjadi peternak nah disitu artinya potensi industri peternakan ini kalau tidak ada sebuah solusi semakin lama akan semakin berkurang dan itu berbanding terbalik dengan supply dengan apa namanya kebutuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat daging daging akan selalu meningkat peternakannya semakin lama semakin turun nah ini kan berbanding terbalik sehingga kebutuhan kita mau tidak maunya harus disupply dari luar jadi dari kita berdiri itu berdiri itu kita lama ya tadi belum tanya kan 2021 ya kita launching 2022 akhir dari 2022 akhir ini kita launching di playstore dan app store saat ini sudah ada 6 ribu pengguna jadi kalau sebelumnya nih kalau sebelum kita menggunakan aplikasi untuk tenaga ahli kita ya sudah puluhan ribu sabi mas artinya tenaga ahli kita itu yang kita pilih Bapak Adi Suroso ya itu memang orang yang profesional di bidangnya bukan orang baru yang memegang sabi jadi dari bulan Desember 2022 sampai saat ini kita sudah ada 6 ribu pengguna lebih 6 ribu pengguna lebih dengan sertifikat yang terjual itu 7 ribu sekian ya kalau dikonversikan menjadi patat usaha itu ada 12 ekor sabi eh 14 ya 14 ekor sabi nah saat ini yang dirawat di kandang kita itu ada 8 ekor sabi menariknya menariknya 8 ekor sabi ini sudah memenuhi visi misi kita salah satunya adalah menciptakan industri peternakan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia bayangkan saja 8 ekor sabi ini dimiliki oleh 250 orang nah itu adalah salah satu solusi yang kita tawarkan solusi bagaimana caranya Indonesia bisa menjadi memiliki industri peternakan yang sangat modern seperti yang kita ketahui nih mas ya kalau kita bicara mau mendirikan industri sabi enggak mungkin mas punya uang 100 ribu mau mau punya usaha peternakan sabi enggak mungkin gitu 100 juta aja enggak mungkin karena 100 juta kita belum mikir lah belum mikir kandang belum mikir nadali dan lain-lain sekarang faktanya adalah 8 ekor sabi yang dipelihara di teri Indonesia ini dimiliki oleh 250 orang dan 250 orang tersebut dapat melihat datanya secara real time setiap hari jadi itu tadi kembali ke riset kita dulu jadi peternakan sabi ini mengalami kondisi dimana semakin turun sedangkan permintaan dagingnya semakin tinggi yang pertama adalah pengelolaan menurut saya jadi pengelolaan dan manajemen di bidang di peternakan Indonesia ini kalau dari segi teknologi ada teknologi peternakan ada juga teknologi informasi jadi kalau teknologi peternakannya Indonesia ya tidak sudah maju ya tapi kalau di bidang teknologi informasi seperti kita ketahui khususnya di peternakan petertakan dan rakyat ini peternakan rakyat peternakan yang basicnya ada di sapi lokal itu sangat minim tersentuh yang namanya teknologi informasi berbeda dengan industri-industri lainnya dimana industri lainnya itu selalu menggunakan sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi sehingga operasionalnya akan lebih kasihan hari ini pada saat clouding 2022 Desember itu sudah memiliki seluruh komponen yang dibutuhkan jadi kita lebih memilih selama 3 tahun selama 3 tahun itu melakukan riset mengembangkan yang namanya sistem informasi terpadu jadi kita menawarkan itu kita menawarkan itu diban konsep ini riset yang sangat panjang kita membuat sistem informasi terpadu itu saja membutuhkan waktu 2 tahun jadi dan 2 tahun itu berkoordinasi nih sama tenaga ahli peternakan sapi sehingga kita menunjukkan sebuah sistem yang kalau bisa saya klaim ya kalau bisa saya klaim memang sistem ini belum dipilih oleh perusahaan-perusahaan lain khususnya peternakan sapi nah selain sistem itu juga kita persiapkan semuanya mulai dari manajemen perusahaan tanpa perusahaan itu ada istilahnya darahnya perusahaan darahnya perusahaan itu manajemen keuangan jadi kita sudah punya divisi keuangan divisi peternakan divisi informatika kenapa kita punya divisi informatika teknologi kita gak akan berhenti kita akan selalu kembangkan nah terus divisi-divisi lainnya ya kita sudah ada sih nah itu sudah komplit sudah komplit baru kita launching jadi kita launching ini sesuatu yang benar-benar sudah matang kita launching jadi saya akan kembali ke produk ini jadi saya akan kembali ke produk ini produknya itu adalah paket penjualan apa namanya paket penjualan paket usaha jadi bagi pengguna yang membeli itu tidak hanya serta-merta oh saya investasi titik uang tidak jadi kami benar-benar menjual satu paket industri peternakan dimana di dalamnya itu ada komponen-komponen yang sangat kompleks jadi bagi pengguna yang memutuskan untuk menjadi mikrateri dan membeli paketnya artinya pengguna itu benar-benar menjadi pengusaha peternakan seperti itu jadi owner dari peternakannya masa perawatan sapi penghubungan potong bagi usaha yang kita tawarkan itu 4 bulan jadi setelah 4 bulan sapi dipanen sudah otomatis maka keuntungan akan dikirim ke pengguna nah bagaimana untuk modalnya gitu kan modalnya modal ini kan sudah berubah paket usaha maka paket itu akan diteruskan diteruskan ke periode selanjutnya nah setelah periode selanjutnya panen lagi dapat lagi pengguna nah disini kita kita berikan tuh 6 kali panen kalau di aplikasi kita kan ada 6 panen itu artinya 6 kali periode panen pengguna itu dapat setiap panen akan mendapatkan saya katakan ya tidak perlu pak tidak perlu orang yang bergabung dengan kita ini harus punya pengetahuan tentang industri peternakan sapi tetapi dengan mereka menjadi pengusaha peternakan mereka akan mendapatkan sebuah edukasi oh gini loh peternakan oh seperti ini operasional peternakan dan itu kita berikan kita berikan dan itu juga ditangani oleh orang-orang yang profesional hai pengguna siaterik miliki peternakan sapi potong dan keuntungan setiap panen ready 200 ekor siapa cepat dia dapat kuota terbatas sebenarnya ini ada sebuah sudut pandang yang berbeda sudut pandang yang berbeda itu kalau secara konvensional orang menjual paket usaha maka orang akan berpikir oh ini usahanya ini seperti ini gitu kan maka dia akan langsung berpikir ke usahanya nah tre ini memiliki sesuatu yang berbeda selain menjual paket usaha ada satu sentuhan yang namanya teknolog disitu pengguna di apa namanya pengguna diberikan sebuah fasilitas aplikasi untuk memonitoring usahanya tersebut jadi yang pertama yang pertama pengguna itu tidak hanya menjadar aplikasi tidak pengguna itu mendapatkan sesuatu yang real yaitu keternakannya kalaupun itu dikelola secara konvensional dikelola secara konvensional maka pengguna untuk mengontrolnya pengguna harus sering kesana pengguna harus sering kesana nah kita berikan sebuah solusi yaitu ini kita punya sebuah platform yang sangat luar biasa di rumah saja pengguna sudah bisa apa namanya mengawasi mendapatkan data secara real time apapun yang terjadi di peternak yang pertama yang pertama teknologinya teknologi ini sebagai bahan pertimbangan bahwasannya teri ini menjual paket usaha ada fasilitas teknologi dan teknologi itu bukan hanya dari platform saja nah ini apa namanya dibaliknya ya ada teknologi internal nanti kita bahas yang kedua adalah PT Tri Indonesia ini adalah perusahaan legal dari segi legalitas dari segi legalitas kami sudah memiliki semua karena kami berdiri di Indonesia maka kami penuhi aturan-aturan dari negara mengenai legalitas kalau mau disebutkan legalitasnya juga bisa yang pertama NIP NIP tentunya kita sudah AU kita sudah punya terus lokasi usaha kantor pusat kita juga ada yang berikutnya adalah karena ini berhubungan dengan aplikasi maka kita juga sudah punya yang namanya home info selain itu banyak sekali hal-hal yang kita sudah persiapkan berikutnya adalah kandangnya kandangnya sudah ada tenaga ahlinya sudah ada pegawainya sudah ada jadi itu adalah sebuah paket lengkap paket lengkap yang kita berikan ke pengguna nah garansinya seperti apa garansinya untuk pengelolaannya sendiri terini dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya jadi di peternakan kita juga punya yang profesional yang kedua adalah kita ada asuransi asuransi kematian hewat ternak jadi untuk meminimalisi resikonya tentunya barang hidup bisa saja mati tapi karena sudah ada asuransi dan terik berkomitmen untuk mengganti ternak mati itu dengan ternak hidup maka ya resikonya sudah sangat minimal jadi ini sudut pandang investor itu ada investor pasif investor pasif itu yang sudah taruh uang saja nggak mau tahu nanti dapat laporan disini beda disini tuh usahanya emas usahanya penggunanya jadi ya untuk mengunjungi situ mengunjungi peternakan itu adalah haknya dari pengguna akan tetapi karena target kita adalah industri peternakan modern maka SOP yang kita terapai ini basicnya modern dan juga terhubung dengan sistem informasi kami jadi pengguna yang ingin melakukan kunjungan walaupun itu adalah usahanya para pengguna mereka juga harus mengikuti yang namanya SOP standar operasional ini sudah ada yaitu mengisi komo kunjung potensi untuk meliri peternakan tapi tentunya kita butuh riset yang panjang riset yang panjang untuk menentukan bahwa hewan itu akan kita masukkan yang pertama basic kita dulu ya jadi terik ini sebelum kita benar-benar langus kita sudah persiapan semua bukan hanya peralatan dan lain-lain tapi komponen tenaga alinya orang yang benar-benar menguasai di bidang itu jadi kalau kita sudah benar-benar menemukan oh ini benar-benar dikuasai gitu dan benar-benar bisa kita kembangkan faktor resiko sudah bisa kita apa namanya sudah bisa kita antisipasi ya sudah bisa kita antisipasi peluangnya dimana potensinya bagaimana banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan sebenarnya nah kalau itu sudah dapat hasil riset sudah dapat blupernya sudah dapat lalu kita masukkan ya langsung aja pas gitu harapan kami kami hadir PT.Trek hadir sebagai perusahaan peternakan di industri peternakan yang memusung budaya sistem tentunya harapan kami bisa memberikan kontribusi sebenarnya begini mas ya apa namanya teri ini akan menciptakan sejarah baru akan menciptakan sejarah baru bagi Indonesia yaitu Indonesia benar-benar memiliki industri peternakan yang mandi model dan itu benar-benar bisa dirikmati oleh seluruh masyarakat yang pertama terima kasih kepada para mitra yang sudah mendownload dan membeli paket usaha di teri yang sekarang paket usahanya sudah aktif dan sudah dirawat ya terima kasih untuk kepercayaannya menjadi bagian dan menjadi mitra dari teri Indonesia yang pertama yang dua untuk para pengguna yang belum bergabung ya atau sudah bergabung dan belum memiliki paket usaha jadi paket usaha ini adalah sesuatu yang terbatas mas karena sifatnya real jadi kita berbicara tentang komponen-komponen realnya yang ada di kandang yaitu sumsi kan saat ini kan 200 paket usaha itu berarti di kandang itu kuotanya 200 ekor maka dengan stok yang terbatas dan masyarakat Indonesia yang sangat banyak ya jadi harapan kami ya yang belum memiliki paket usaha segera segera memiliki paket usaha agar benar-benar menjadi pengusaha kepernak bersama selamat menikmati selamat menikmati